Sabuk gencana jilid delapan. Melihat saudara tuanya gugup serta ketakutan, Hian Im Tok Su si kakek bisa dingin Chia Le Chong segera tertawa terbahak dua. Haa, haa, elo otoa, kali ini dugaanmu meleset sama sekali. Menurut pendapatku kedua orang tua bangka itu tidak bakal kembali lagi. Bagaimana kau bisa tahu tanya Pek Si Tok Su, agaknya orang Shiki yang ini rada kurang percaya. Hian Im Tok Su Gia Le Chong mengelus dua jenggotnya yang terurai di janggut, memandang Seng Surya yang baru muncul dari balik awan ia termenung berpikir sebentar setelah itu katanya. Kalau apa yang dikatakan kedua orang itu benar, mereka tidak akan berbuat misterius dan sok rahasia tapi sengaja membiarkan kita ikut mendengar. Kedua orang setan tua itu tidak lebih hanya takut kita tiga saudara bikin onar lagi di dusun serta kota dua kecil sekeliling tempat ini. Di samping itu mereka pun harus mentaati pula pantangan bagi orang bulim untuk mengejar musuh ke dalam hutan, maka dari itu digunakannya siasat ini untuk memperdayai kita. Pek Si Tok Su Ki Yang Tiang Kui merasa pendapat ini sedikit pun tidak salah, ia lantas menggut dua. Mendadak. Gelak tertawa aneh berkumandang dari belakang tubuh mereka, suara itu amat dingin, kaku dan menyeramkan, begitu mengerikan sampai bulu Roma pada bangun berdiri. Mereka bertiga jadi sangat terperanjat. Dengan gerakan cepat, tiga manusia beracun dari wilayah Biawini meloncat mundur beberapa tombak ke belakang, sinar metu dengan tajam menyapu sekeliling tempat itu. Tapi suasana amat sunyi, hening dan tidak nampak sesosok bayangan manusia pun kecuali alang dua yang bergoyang terhembus angin sungai. Terang duaan mereka dengar suara tertawa seram itu muncul dari belakang tubuh mereka, sekarang kenapa tak nampak sesosok bayangan manusia pun ketiga orang itu jadi tertegun dan melengak, hati mereka tercengang, heran dan merasa ngeri. Hehehe, hehehe, sekali lagi gelak tertawa aneh tadi bergema menusuk pendengaran, suaranya seram membuat jantung berdetak keras. Kali ini ketiga orang manusia beracun itu mendengar jelas, suara tadi muncul dari lima depa di sisi tubuh mereka. Tiga manusia beracun dari wilayah Biau semakin ketakutan lagi, subma mereka seraya telah melayang dari raganya. Haruslah diketahui ilmu silat yang dimiliki tiga manusia beracun ini meski tidak bisa menandingi kelihayaan pengpok sinmo, tapi mereka pun masih terhitung jagoan nomor wahid dalam dunia persilatan, hembusan angin maupun gugurnya degaun di sekeliling beberapa tombak tak akan berhasil mengelabui pendengaran mereka. Kini suara tertawa itu muncul dari lima depa di belakang tubuhnya namun mereka bertiga tak seorang pun yang merasa, seandainya pihak lawan ada maksud mencabut jiwa mereka bertiga, bukankah sangat gampang bagaikan membalik telapak sendiri? Tanpa ragu dua lagi tiga saudara bagaikan telah sepakat sama dua putar badan dan lari dari situ, tiga sosok bayangan biru laksana kilat telah meluncur dua tombak ke depan, dalam hati mereka berpikir. Aaaaai, kali ini, mungkin kami sudah lolos dari tangannya. Siapa sangka kejadian kembali berlangsung di luar dugaan mereka, baru saja ketiga orang itu menghentikan gerakannya seraya menyapu sekeliling tempat itu, tertawa seram tadi kembali berkumandang dari belakang mereka bertiga. Meski manusia racun pertama cerdas, manusia racun kedua licik dan manusia racun ketiga buas, terhadap musuh yang mengeluarkan suara tanpa kelihatan wujud di belakang mereka ini, ketiga orang itu tak bisa berkutik. Begitu mendengar suara tersebut, ketiga orang kembali berkelebat ke depan melarikan diri tetapi tertawa seram tadi seakan dua melekat di belakang mereka kemana saja ketiga orang itu pergi dan sebagaimana cepatnya mereka lari, suara tersebut selalu muncul di belakang tubuh mereka. Si manusia racun pertama peksitok sumembentak keras, badannya langsung kabur ke arah barat diikuti manusia racun kedua dan ketiga, mereka sama dua lari terbirit dua seperti di uber setan. Perduli bagaimana cepat tiga manusia beracun dari wilayah Biau melarikan diri, tertawa seram tersebut tiada berputusan menggema datang terus. Tidak lama kemudian ketiga orang itu sudah memasuki daerah pegunungan Perkinsan. Perkinsan masih termasuk rentetan pegunungan Biau yang tingginya 2.200 meter dari permukaan air laut, letaknya tepat saling berhadap dua and dengan gunung imbusan. Di atas gunung pepohonan tumbuh dengan subur dan rimbunnya, awan putih melayang dekat dengan permukaan. Jalan pegunungan berliku 2 penuh dengan tikungan tajam, tebing curam lagi terjal, jurang yang dalam menganga siap menantikan korbannya, bukan begitu saja, binatang buas pun banyak berkeliaran di sana-sini dengan ular 2 berbisa malang melintang di mana 2, di antara kesemuanya ini kabut beracunlah terhitung paling lihai. Begitu berbahaya dan mengerikannya gunung Perkinsan ini, sehingga gunung tersebut dijuluki gunung angker siapapun tak berani menerobos masuk ke dalam secara gegabah. Tiga manusia beracun dari wilayah Biau bukannya tidak mengerti akan marah bahaya, tapi mereka terpaksa harus melarikan diri ke sana, dalam keadaan seperti ini tidak lain yang bisa dilakukan kecuali mengikuti suratan takdir. Kiranya si manusia racun pertama peksi toksuki yang tiangkui sembari melarikan diri terbirit dua otaknya berputar keras pikirnya. Kendhati ilmu silatmu sangat lihai, tidak nanti berani memasuki daerah pegunungan Perkinsan ini. HMM, kalau bajingan keparat ini masih juga mengejar terus tanpa pikirkan untung ruginya, akan kupancing dia memasuki daerah lembah gunung yang penuh dengan kabut beracun. HMM, HMM, sampai saatnya, kalau bukan mati terpagut tular berbisa, kau akan mati karena menghirup hawa beracun. Apalagi yang dipikirkan memang bagus sekali tapi tertawa seram yang berkumandang dari belakang menggema tiada hentinya, seakan dua orang itu sama sekali tidak tahu akan keseraman serta kengerian gunung Perkinsan dengan napas ngosduaan. Ketiga orang itu lari terus ke depan, seperminum teh kemudian 30 lih sudah. Dilewati, menurut dugaan mereka asalkan telah memasuki daerah pegunungan maka mereka bertiga bisa beristirahat dengan lega hati, siapa sangka musuh yang ada di belakang tidak mau juga melepaskan mangsanya, ia selalu membayangi bagaikan kutu dalam rambut. Makin lari tiga manusia beracun itu semakin terperanjat bercampur ngeri, bagaikan tiga ekor kelinci yang diancam pemburu, mereka ngacir ke kiri ke kanan dengan hebatnya hampir boleh dikata seluruh punggung gunung Perkinsan telah dijelajai. Entah sudah berapa lama mereka lari dan berapa jauh dilalui, keringat telah mengucur keluar membasahi tubuh mereka, napas tersengkal dua bagaikan kebau, baju biru yang mereka kenakan basah kuyuk bagaikan diguyur air segentong, celana pada robek tersangkut duri dan rotan bahkan tangan mereka pun lecet dan sehingga mengucurkan darah tersangkut duri yang tajam. Selama hidup belum pernah tiga manusia beracun dari wilayah Biau mengalami pengalaman yang begitu memalukan, sungguh mengenaskan keadaan orang dua itu. Meskipun demikian, suara tertawa seram yang bergema dari belakang tubuh mereka masih belum juga berhenti, bagaikan bayangan setan mengikuti terus kemana mereka pergi. Sejak semulasi manusia racun ketiga, Han Peng Tok Su Chen Teng San sudah tidak sabaran, seandainya ia tidak kagum terhadap Elo Otoa serta Elo Ojiye, tadi ia sudah kehabisan sabar. Sekarang setelah ia tahu Elo Otoa tak bisa mengetahui Elo Ojiye tak bisa memperlihatkan ketenangan hati, ia jadi mendongkol, sambil meraung keras mendadak tubuhnya berhenti berlari, sepasang alis berkerut dan putar badan dengan sebat. Teriaknya keras dua. Maknya setan alas jangan menggertak orang-orang belaka dengan permainan setanmu, kalau punya kepandayan ayoh tunjukkan diri, aku Han Peng Tok Su Chiu Teng San berada di sini, berani kau layani diriku bertarung sebanyak 300 gebrakan. Menjumpai Elo Osem berhenti dan menantang perang, mau tak mau peksi Tok Su Ki Yang Tiang Kui serta Hian In Tok Su Chia Ie Chiong ikut berhenti berlari, mereka sama dua menggabungkan diri jadi satu. Heee, heee, lebih baik jangan banyak tingkah, jangan dikata bertarung sebanyak 300 gebrakan, untuk menghadapi sebuah jari kelingkingku pun kau sudah tak sanggup. Sewaktu pihak lawan mengucapkan kata dua itu, dengan sebat tiga bersaudara itu putar badan, sekarang mereka dapat saksikan kurang lebih lima dipa dihadapannya berdirilah seorang kakek tua yang tinggi besar dan gemuk. Wajah orang itu sangat dikenal oleh tiga manusia beracun, begitu menjumpai bahwasannya pihak lawan bukan lain adalah si kakek gemuk. Mereka sama dua menjerit kaget, bagaikan terpagut tular beracun air muka mereka bertiga, sama dua berubah hebat. Kiranya orang itu bukan lain adalah si kakek gemuk yang hendak dicengkeram Hong Peng Tok Su sewaktu berada di rumah makan dalam kota Haui Su Lies yang tadi. Orang itu menyusul datang dengan kencangnya, tak usah ditanya bisa diduga maksud kedatangannya tentu hendak mencari balas. Mengherankan kalau benar orang ini memiliki ilmu silat yang sangat lihai, kenapa ia sama sekali tidak menunjukkan tanda dua hendak berkelit ataupun menghindar. Sewaktu aku hendak mencengkeram batok kepalanya pikir Han Peng Tok Su Tsien Teng San dengan hati tercengang. Aku tidak percaya kalau batok kepalanya lebih keras daripada baja. Karena punya pikiran demikian, tak tahan lagi dengan perasaan ingin tahu ia lirik sekejap batok kepala si kakek gemuk yang gede dan aneh itu. Agaknya orang itu bisa menebak apa yang sedang dipikirkan Shin Teng San, kembali ia tertawa seram, sembari gelengkan kepalanya ia berkata. Bocah keparat dengan andalkan ilmu silat kucing kaki tigamu, kau anggap bisa mengganggu atau merusak seujung rambut Lok Ohu. HMM jangan bermimpi di siang hari bolong. Terus terang ku beritahu kepadamu, pagi tadi kalau bukan siang henet kiam keparat cilik sitau itu menolong selembar jiwamu. HMM, HMM, saat ini mungkin tulang kerang kamu pun sudah punah sama sekali. Biao Kiang Sem Tok atau tiga manusia beracun dari wilayah Biao jadi merasa gelih habis mendengar ucapan itu, mereka merasa si kakek gemuk ini telah membalikan kenyataan, tidak lebih ia hanya men gertak sambal sembari mengibul. Bagaimana dalam kenyataannya? Seperti apa yang diucapkan si kakek gemuk itu, jikalau waktu itu siang henet kiam yao kye tidak melancarkan serangan memaksa hanpeng tok sumundur ke belakang, asal jari tangan chen tengsan menempel sedikit saja di atas rambutnya, maka bagaikan kena listrik bertegangan tinggi ia akan mati binasa dalam keadaan mengerikan, dalam sekejap matuh, tubuhnya akan punah tinggal segumpal darah kental. Bagaimana bisa begini? Dan apa alasannya? Dalam cerita selanjutnya akan diterangkan lebih jauh. Dalam pada itu rasa takut yang menyerang hati tiga manusia beracun sudah lenyap beberapa bagian, teringat mereka tiga bersaudara terdiri dari jago-jago lihai, bahkan tercantum pula sebagai anggota sepuluh manusia sesat dari kolong langit yang disegani tokoh silat baik dari golongan hitam maupun dari golongan lurus, sekarang apabila harus merasa ketakutan bagaikan tikus ketemu kucing, bukankah keadaan itu sangat memalukan? Lagi pula walaupun dikatakan si kakek gemuk ini memiliki kepandayan silat yang sangat lihai, dengan gabungan mereka bertiga apa yang perlu ditakuti lagi. Kemungkinan besar bangsat ini cuma andaikan ilmu langkah serta ilmu meringankan tubuhnya yang rada aneh hendak menggertak mereka, kalau tidak kenapa ia tidak turun tangan terhadap mereka bertiga? Tentu ia punya rencana hendak menakut-nakuti mereka bertiga sampai kehabisan tenaga, setelah itu baru menggunakan kesempatan itu turun tangan membereskan mereka. Seandainya ilmu meringankan tubuh yang dimiliki benar-benar dasyat, kenapa ia tidak meloncat melampaui mereka kemudian menghadang perjalanan mereka? Kenapa ia selalu hanya menguntit saja dari belakang? Berpikir sampai di situ peksi tok suki yang tiangkui merasa apa yang diduga tak berakal salah lagi, semangat, kemantapan serta keberaniannya pulih kembali seperti tempo dulu, ia segera tertawa seram. Siapakah anda ia menegur? Kami tiga bersaudara sama sekali tidak bermusuhan dengan dirimu, hubungan kita bagaikan air sungai yang tidak mengganggu air sumur apa sebabnya kau menguntil terus tiada habisnya? Haruslah kau ketahui kami tiga manusia beracun dari wilayah Biau bukan manusia yang bisa diganggu dan diremahkan. Seenaknya, si kakek gemuk itu sama sekali tidak naik pitam, ia malah tertawa tergelak. Nah begitulah baru mirip seorang jagoan kangau, ketika ku jumpai keadaan kalian macam cucu kura dua yang tak berani nongolkan kepala serta macam kijang yang lari ketakutan, hatiku jadi ikut dongkol. HMM, masa seorang jagoan kenamaan kok nyalinya sekecil nyali tikus sungguh memalukan. Bicara sampai di situ ia lantas daleng duakan kepalanya dan melanjutkan. Mengenai nama besar dari aku si orang tua jangan dikata kalian, meskipun suco wimu yang sudah moda rektok tongcung atau si jejaka seratus racun liin mah masih harus sebut aku sebagai loco wongcong. Coba katakan kalian sesuai tidak untuk tanya nama ku? Ia merandek sejenak, kemudian terusnya, membicarakan soal hutang priutang yang kalian buat tadi pagi, yang kalian bunuhkan orang lain, sedang aku pun bukan hamba negeri, apa perlunya aku ikut campur sama saja, seraya menuding ke arah honpeng toksut shinteng san serunya. Keparat cilik ini hendak bikin sebuah jendela di atas batok kepalaku, secara bagaimana kau bisa katakan kalau hubungan kita bagaikan air sungai yang tidak mengganggu air sumur? Sewaktu berbicara, si kakek genuk itu galeng duakan kepalanya, sehingga ludah munkrat ke sana kemari persis hujan grimis di siang hari bolong. Semula peksi tok suki yang tiang kui serta hian im tok sucia lechong merasa terperanjat sewaktu. Mendengar pihak lawan mengetahui asal-usul perguruannya, tapi dengan cepat mereka pun berpikir. Ah-ah-ah-ah benar, tadi kami sudah sebutkan gelar kami sebagai tiga manusia beracun dan wilayah biau, sebagai jago-jago kenamaan dalam dunia persilatan sudah sepantasnya kalau kakek genuk ini bisa menduga siapakah nama kakek guru kami dan berasal dari perguruan manakah kami ini. Karena punya pikiran demikian, kedua orang itu pun tidak pikirkan persoalan ini lebih mendalam lagi. Kan Peng Tok Su Chen Teng San hatinya panas, sebagai orang yang berhati kejam dan buas, ia tak tahan dihina terus-terusan, sambil tertawa seram badannya meluruk ke depan, sepasang lengan dengan salurkan hawa beracun, Han Peng Tok Teng segera didorong ke depan. Orang ini berniat membinasakan si kakek genuk itu dalam sekali gebrakan, maka dari itu tenaga beracunnya dikerahkan hingga mencapai delapan bagian, kehebatannya benar-benar laksana angin puyuh membelah bumi, begitu dasyat sampai daun, debu dan pasir berterbangan di angkasa. Dengan cepat si kakek genuk itu menyingkir ke belakang, sambil gelengkan kepalanya yang gede dan aneh itu gumamnya. Wah, wah, bahaya, bahaya sekali kalau sampai dibiarkan pukulan racun es ini bersarang di badan, seluruh cairan darah dalam badan akan mengeku. Eee, bukan main tersiksanya kalau sampai begitu hiyei ngeri. Sambil berteriak ia lantas angkat kaki lari dari situ, ilmu meringankan tubuhnya benar dua hebat, dalam sekejap matinya. Sudah berada 20 tombak jauhnya dari tempat semula. Menyaksikan si kakek genuk itu kabur terbirit 2, 3 orang manusia beracun itu jadi kecewa segera pikirnya. Sialan, maknya, ternyata si tua bangka celaka itu tidak lebih cuma macan dua andari kertas, bisanya cuma main gertak sambal belaka, Huu, sialan benar. Tanpa terasa lagi kejadian barusan terbentang kembali di depan mata, teringat betapa ngenesnya sewaktu melarikan diri terbirit 2 tadi, dari malu mereka jadi gusar, begitu sakit hati ketiga orang ini sampai ingin menguliti kakek. Sialan itu kemudian menggigit dagingnya keras 2. Mereka bertiga sama dua membentak keras bagaikan anak panah yang terlepas dari busur segera melesat ke depan mengejar si kakek genuk yang sudah ngacir lebih duluan. Kakek genuk itu lihai juga, meskipun tiga manusia beracun dari wilayah Biau telah kerahkan segenap tenaga yang dimilikinya, ilmu meringankan tubuh sudah digunakan mencapai puncaknya, namun jarak di antara mereka masih tetap seperti sedia kalah. Beberapa tebing telah dilewati, beberapa puncak sudah dilampaui tapi yang paling menjengkelkan adalah si kakek genuk itu tetap bergerak dengan ringannya mengikuti hembusan angin, mereka bertiga cuma bisa melihat tak bisa menyusul orang. Diam dua mereka bertiga jadi mendongkol, pikirnya. HMM aku tidak percaya kalau tak dapat menyusul dirimu. Mereka segera kerahkan ilmu meringankan tubuh petoh kansan yang jarang sekali digunakan. Para pengejar laksana sambaran kilat berkelebat ke depan, orang yang dikejar masih tetap seperti sedia kalah bergerak lenggang dua kangkung seenaknya saja. Tidak lama kemudian si kakek genuk itu telah menerobos masuk ke dalam sebuah lembah hingga dilihatnya tiga manusia beracun itu masih mengejar tiada hentinya ia lantas berpaling dan tertawa nyengir. Melihat diri mereka diejek, ketiga orang itu jadi naik pitam. HMM, akan kulihat kau hendak lari kemana pikir mereka di dalam hati. Dalam sekejap metel, tiga manusia beracun secara beruntun telah meloncat masuk ke dalam lembah, tapi secara mendadak bayangan si kakek genuk itu telah lenyap tak berbekas. Tidak temukan jejak musuhnya ada di sana. Hian Peng Tok Suqin Teng San betul dua sangat murka, ia tak tahan dan mulai berkauk dua memaki kalang kabut. Dalam pada itu Perksi Tok Suqiyang Tiang Kui mengawasi keadaan di sekelilingnya, tiga penjuru merupakan dinding tebing yang tinggi menjulang ke angkasa, tegak lurus dan curam sekali, kiranya lembah tersebut merupakan sebuah lembah buntu. Belum berhasil ditemukan apa sebabnya bayangan si kakek genuk itu bisa lenyap secara tiba-tiba, Hian Im Tok Suqiyang Tiang telah kerutkan sepasang alisnya seraya berkata, Elo Otoa, bajingan itu pancing kita masuk ke dalam lembah, apakah ia mempunyai rencana keji terhadap kita orang? Elo Ojiye, kau tak usah ragu-ragu dan menduga yang bukan-bukan, digeledah saja, dengus Han Peng Tok Suqin Teng San tidak sabaran. Bersamaan dengan selesainya ucapan tersebut, tubuhnya segera berkelebat ke arah lembah untuk melakukan penggeledahan. Pek Si Tok Su serta Hian Im Tok Su sama-sama merasa tindakan Elo Osa merada gegabah, meski demikian mereka ikuti juga tindakan saudaranya, masing-masing berpisah pada dua arah yang berhadapan untuk mulai dengan penggeledahan mereka. Ketiga orang itu sudah menjelajahi hampir seluruh lembah, namun belum juga menemukan bayangan dari si kakek genuk itu, dalam keadaan putus asa akhirnya mereka bertiga kumpul di atas sebuah batu cadas. Pada saat itulah mendadak terdengar suara gelak tertawa berkumandang keluar dari celah-celah tebing kemudian mengema dan memantul dalam seluruh lembah, sehingga dalam waktu singkat seluruh angkasa telah dipenuhi oleh gelak tertawa si kakek gemuk itu. Keparat itu sedang main setan, kita jangan sampai terperangkap, seru si racun ketiga dengan alis berkerut. Peksi Toksu mengelus jenggotnya, setelah berbatuk ia berteriak. Hei sahabat, tadi kau mentertawakan kami tiga bersaudara, sekarang bukankah kau sendiri pun main sembunyi macam cucu kura-kura? Bukankah aku si orang tua berada sama-sama kalian tiga orang keparat cilik telur busuk? Kembali suara itu muncul dari belakang tubuh mereka, ketika ketiga orang manusia beracun itu berpaling maka tampaklah si kakek gemuk yang punya kepala besar, aneh lagi licin sehingga memantulkan sinar tajam itu sudah berdiri di belakang mereka. Setengah harian dipermainkan terus oleh si kakek gemuk itu, lama-kelamaan tiga manusia beracun dari wilayah Biau tidak kuat menahan diri, perut mereka terasa hampir meledak bertemu dengan musuh bebu yutan sepasang metuk kontan merah membara. Ketiga orang itu sama-sama membentak keras, enam buah telapak berbareng melancarkan pukulan yang dasyat bagaikan gulungan angin puyuh menyapu jagad, dengan disertai besiran tajam serta bau busuk bangkai segera menerjang ke arah dada lawan. Penaga serangan itu datangnya memang sangat dasyat, tetapi cukup si kakek gemuk itu kebaskan tangannya ke depan, serangan yang begitu dasyat tadi seketika lenyap tanpa bekas. Haa 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 keparat cilik, ayuh tambah tenaga lagi, kalau cuma begini mana bisa mengapa-apakan diri loohu jengeknya sambil tertawa tergelak. Menyaksikan kehebatan lawan, ketiga orang manusia beracun itu jadi amat terperanjat. Peksi Toksu melirik sekejap ke arah rekan-rekannya kemudian pada saat yang bersamaan ketiga orang itu sama-sama membuat gerakan setengah lingkaran busur di depan dada. Berat! Enam buah bayangan telapak serempak didorong ke depan, tiga macam hawa pukulan beracun yang mahadasyat dengan bergabung jadi satu garis lurus laksana gulungan ombak di tengah samudera serta mengiringi sambaran geledek sekali lagi menggasak keluar. Aduh uhuh, jerit si kakek gemuk sambil sipikan matanya. Berat! Diiringi getaran keras tubuhnya yang besar lagi gemuk itu segera tergulung angin pukulan tersebut dan mencelat ke tengah angkasa. Melihat lawannya terpental, tiga manusia beracun sama dua tertawa tergelak, suara mereka keras dan seram, seluruh rasa mangkel, dongkol dan marah yang selama ini berkumpul dalam gada segera tersalurkan semua. Dalam perkiraan ketiga orang itu, si kakek gemuk itu tentu bakal menemui ajalnya termakan serangan beracun itu. Sebab mereka sadar tiga macam ilmu pukulan beracun yang mereka gunakan merupakan pukulan beracun yang mahadasyat, siapapun tokoh sakti dalam dunia persilatan dewasa ini tak ada yang sanggup menahannya, jangan dikatap pukulan beracun itu sendiri, cukup tenaga gabungan tiga orang pun sudah mencapai 4-5 ribu kati, tenaga sebesar itu cukup untuk menggetar hancur isi perut seseorang. Sungguh tak nyana seorang tokoh sakti dunia persilatan yang memiliki ilmu silat mahal lihai harus menemui ajalnya di tangan mereka tiga bersaudara tanpa mengerti duduknya perkara, kejadian ini sedikit banyak patut disayangkan. Tapi ingatan lain segera berkelebat memenuhi benak mereka, siapa suruh orang itu tidak tahu diri dan mengganggu terus sampai menggusarkan kami. Walaupun dalam hati tiga manusia beracun dari wilayah Biau berpikir demikian, sepasang matanya sama sekali tidak berhenti memandang arah jatuhnya korban mereka. Tampak tubuh si kakek gemuk itu berjumpalitan dan berguling tiada hentinya di tengah udara, rambutnya yang putih berkibar ditiup angin, dengan kaki di atas kepala di bawah tubuhnya terbanting jatuh ke atas tanah, keadaannya persis dengan sebiji labu masak kekejaman. Tiga manusia beracun ini sungguh melebih harimau lapar, karena takut si kakek gendut itu belum putus nyawa, sewaktu tubuh korban mereka terbanting ke atas tanah, secara serentak enam buah bayangan telapak kembali berkelebat menambai, dengan sebuah pukulan dasyat lagi. Kejadian aneh tiba dua berlangsung di depan mata, si kakek gemuk yang diduga pasti akan menemui ajalnya itu mendadak berteriak keras, aduh uhmak, mati aku. Sepasang lengan dikebaskan di tengah udara tenaga serangan yang menggulung ke arahnya mendadak lenyap tak berbekas. Tiga orang manusia beracun itu jadi terkesiap, supma mereka terasa bagaikan melayang dari badan. Peksi Tok Su Kiang Tiang Kuih segera menghardik lirih. Angin kencang berhenti. Tiga sosok bayangan biru laksana anak panah lepas dari busur segera berkelebat ke tengah lembah. Terdengar si kakek gemuk bersuit nyaring, suaranya tinggi melengking bagaikan jeritan kuntilanak di tengah malam buta. Bersamaan dengan jeritan tersebut bayangan hitam segera beterbangan dari seluruh penjuru lembah, suara cicit serta raungan aneh bergema amat ramai, suasana ketika itu sangat hiruk pikuk dan menusuk pendengaran. Empat lima belas tombak sekeliling mulut lembah, secara mendadak muncul ular beracun, tokek beracun, cicak beracun, laba dua beracun, kelabang terbang serta tawon hitam sekalian. Berjuta dua macam binatang beracun mengerumuni seluruh permukaan tanah, begitu dasyat sehingga permukaan langsung menghidtam bagaikan permadani alam, suatu pertemuan pelbagai binatang beracun yang paling dasyat selama ratusan tahun belakangan. Tiga manusia beracun dari wilayah Biawa adalah seorang ahli dalam ilmu beracun, mereka sadar binatang-binatang itu sangat berbisa, asalkan kena ditempeli niscaya akan mati binasa. Mereka jadi terperanjat dan pecah nyali, dengan hati kebat-kebit segera mengundurkan diri dari situ. Keparat-keparat cilik, setelah kalian datang ke lembah Cian Chang Keku kenapa buru-buru hendak pergi bukankah kalian disebut orang tiga manusia beracun dari wilayah Biawa, kenapa musti takut dengan binatang-binatang cilik yang tak berarti itu? Bicara sampai di situ, ia lantas mengelus jenggotnya yang terurai sepanjang dada, sambil goyang kepala terusnya. Sekarang siang hari telah tiba, eee-ee-ee keparat cilik sekalian, kemarin kalian sudah berlarian sepanjang malam, pagi ini pun belum sarapan, apakah perut kalian tidak merasa lapar? Aku telah mempersiapkan perjamuan selaksa racun untuk menghormati kalian tamu-tamu agung. Kalau dikatakan, bukankah santapan lezat ini merupakan hidangan istimewa buat dirimu? Tidak menanti orang itu menyelesaikan kata-katanya tiga manusia berbisa segera putar badan menghadap ke arah si kakek gemuk itu mereka sadar telah bertemu dengan seorang tokoh silat mahasakti, Tidak ada harapan lagi buat mereka bertiga untuk loloskan diri, karena itu tak terasa lagi. Air muka mereka berubah hebat, perasaan jiri, ngeri dan berduka meliputi seluruh wajahnya. Walaupun tiga manusia beracun dari wilayah Biau tersohor dalam dunia persilatan karena ilmu berbisanya, tetapi kepandayan yang mereka kuasai terbatas sekali. Alasannya sewaktu belum lama mereka masuk perguruan dan belajar ilmu dari gurunya, Tok Niyo Chu Suhu mereka secara tiba-tiba mati dibunuh musuh bebu yutannya, oleh karena itu kepandayan yang mereka dapatkan terutama dalam ilmu racun mereka belum menguasai terlalu mendalam. Dalam keadaan ilmu yang terbatas, jangan dikata mendahar binatang dua beracun, untuk menangkap makhluk-makhluk berbisa ini pun mereka masih ragu-ragu. Melihat keadaan terkepung, merasakan pula kepandayanya tidak ungguli orang, terpaksa peksi Tok Su Kiang Tiang Kui maju ke depan sembari menjura, katanya. Taknya Naciam Pue seorang tokoh mahasakti dari dunia persilatan, Bo Ampue sekalian punya metu, tak berbiji, apabila perbuatan-perbuatan kami sebelumnya telah melanggar serta berbuat dosa kepada Ciam Pue, harap Ciam Pue Sudikiranya untuk memaafkan. Si kakek genuk itu tidak menggubris atas ucapan tersebut, kembali ia tertawa terkekeh-kekeh. Pepatah Kuno mengatakan, cuan rumah tidak dahar, tetamu tak akan minum haaa, 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 agaknya aku yang menjadi cuan rumah harus bergerak dahulu baru tetamu-tetamu ku mau ikut mencicipi perjamuan selaksa racun ini. Bicara sampai di situ ia lantas merogoh ke dalam sakunya dan ambil keluar sebuah botol arak yang terbuat dari porselen serta sebuah cawan yang menyiarkan cahaya tajam, katanya kembali. Keparat cilik sekalian, arak ini merupakan arak simpanan bunga merah cilanghang ihwa yang dibuat setelah dicampuri rumput pemutus usus serta pelbagai jenis bisa-bisa yang hebat, siapa saja yang meneguk arak ini maka dia akan selalu awet muda, tidak mempan terhadap serangan beracun badannya bertambah gemuk dan pikirannya bertambah terbuka, mari, mari, mari kita keringkan secawan. Sembari gelengkan kepalanya berulang kali ia buka tutup botol arak tadi dan menuangnya ke dalam cawan, arak tadi warnanya hijau gelap dan baunya amis sekali. Seandainya si kakek gemuk itu tidak mengatakan dari bahan apa saja arak tersebut dibuat, tiga manusia beracun dari wilayah Biau tentu akan sambuti pemberian arak itu dengan senang hati, tapi kini setelah mengetahui arak itu terdiri dari pelbagai macam jenis racun yang lihai, mereka tak berani menyambutnya. Kembali si kakek gemuk itu angsurkan cawan araknya kepada tiga orang itu, tiga manusia beracun dari wilayah Biau mundur berulang kali ke belakang dengan ketakutan. Bu Ampue sadar bahwa rejeki kami tipis sekali, lebih baik arak kehormatan itu menikmati sendiri saja buat loci Ampue, katanya. Memandang tiga orang tetamunya yang berdiri dengan wajah likat, si kakek gemuk itu kembali tertawa tergelak. Tiga sahabat ciliku yang terhormat kalau kalian tidak doyan minum arak, silahkan mencicipi sayur serta hidangan lezat ini. Saat ini keempat orang itu sudah saling berubah sebutan bagi lawannya, rasa permusuhan pun makin lama semakin hilang. Bersamaan dengan selesainya ucapan si kakek gemuk itu, sepasang tangannya menyambar ke depan menangkap seekor ular berbisa yang bentuk badannya kecil dan bersisi kuning emas serta seekor laba dua beracun. Bagaikan makan bakpao saja orang tua gemuk itu masukkan laba dua beracun tadi ke dalam mulut lantas dikunyah dengan penuh rasa nikmat. Pemandangan yang sangat mengerikan ini membuat tiga bersaudara tersebut jadi bergidik dan merasa hatinya tidak tenteram. Selesai mengunyah laba dua beracun, kembali ia robek-robek badan ular racun bersisik emas itu, lalu sepotong demi sepotong dimasukkan ke dalam mulut, dikunyah dan ditelan dengan lezatnya, darah hamis segera munkrat menodai seluruh mulutnya. Begitu nikmat si orang tua gemuk itu mengunyah santapan istimewanya, membuat Pek Si Tok Su Ki Yang Tiang Kui serta Hian Im Tok Su Cialet Song berdua yang menyaksikan jadi muak hampir dua saja mereka muntah, sepasang alis di kerut kencang. Han Peng Tok Su Cien Teng San adalah seorang bodoh yang tak pernah menggunakan akalnya, sejak tadi perutnya sudah keroncongan minta diisi, sekarang melihat si kakek genuk itu menikmati santapannya dengan begitu lezat, dalam hati ia lantas berpikir. Begitu nikmat ia sikat hindangan istimewa tersebut seakan dua masakan yang lezat. Eh, mungkin binatang jelek itu memang rasanya nikmat, daripada menanggung rasa lapar yang menyiksa badan, kenapa aku tidak ikut mencicipi taruh kata akhirnya aku mati keracunan rasanya jauh lebih baik daripada mati jadi setan gentayangan. Karena punya pikiran demikian, ia lantas maju ke depan dan menyambar seekor kadal beracun yang panjangnya satu depa, kemudian sambil pejam matu dimasukkan ke dalam mulut dan mulai dikunyah. Ternyata rasanya segar, gurih dan nikmat sekali. Tak tahan lagi segera ia menungak dan tertawa terbahak dua. Haa 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 haa, bagus-bagus sekali, elo otoa, elo ojie, ayoh cepat sikat binatang dua jelek itu. Waah rasanya sungguh segar, gurih dan nikmat. Dalam menghadapi masalah apapun, yang paling ditakuti adalah tak adanya orang yang sudi buka jalan, setelah elo osem berkau-kauk dengan penuh kegirangan, peksi toksu serta hian im toksu segera ikut berebut maju, menyambar binatang-binatang berbisa itu dan dikunyah dengan penuh kenikmatan. Setelah dilihatnya ketiga orang itu saling berebut mendahar binatang-binatang beracun yang dihidangkan, kembali si kakek genuk itu gelengkan kepalanya berulang kali. Nah beginilah baru bisa disebut sebagai anak murid perguruan Cia Tok Bun yang tersohor itu. Ehem, keberanian serta kenekatan kalian memang masih patut dipuji. Mendengar mereka dipuji-puji oleh si kakek genuk itu, tiga manusia beracun dari wilayah Biawini jadi kegirangan setengah mati. Tengah mereka sedang bergembira, mendadak dari tengah lembah berhembus datang angin keras yang membawa bawah mis, disusul segulung bau harum semerba menyambar datang menusuk hidung, dari balik lembah Cian Cian Kok muncullah kabut yang segera membentuk jadi segumpal awan tebal. Di bawah sorotan sinar matahari, kabut tersebut memancarkan cahaya ke emas-emasan tiba-tiba meluncur turun dari tengah udara bagaikan sebutir peluru, lalu menyebar keempat penjuru lambat-lambat, di antaranya ada yang menggumpal laksana sebuah roda kereta yang secara tiba-tiba merekah dan memancarkan lima buah warna-warni bagaikan biang lala, bau harum semakin tebal dan menyebar ke seluruh penjuru lembah. Ak-a-ah kabut beracun Wang Mao Chiang, teriak peksi Tok Su Kiang Tiang Kui dengan hati terperanjat. Mendengar seruan itu air mukahian Im Tok Su Chia Iet Song berubah hebat, sementara Hong Peng Tok Su Chien Teng San Sembari mengusap kering darah hamis yang berbelepotan di ujung bibir bertanya, Elo Otoa, apa sih yang disebut kabut beracun Wang Mao Chiang itu kenapa membuat Elo Ojiah jadi ketakutan setengah mati? Menyaksikan kebodohan Elo Osem mereka yang sama sekali tak paham apa yang disebut kabut beracun Wang Mao Chiang, peksi Tok Su menghela nafas lirih. Habislah sudah. A-a-a-a-a-a-itaknya na lembah Cian Chiang Kuk merupakan tanah kubur bagi kita tiga bersaudara. Elo Osem selamanya kau tak pernah pikirkan masalah apapun ke dalam hati, sekarang akan ku beritahukan kepadamu dan lain kali tak usah tanya lagi. Menurut ilmu pengetahuan kabut beracun adalah suatu gas. Jahat yang sering muncul di dalam hutan, di puncak gunung ataupun di dalam lembah. Kabut macam begini banyak sekali terdapat di Provinsi Inlem serta Kui Chiu. Sepanjang tahun semuanya ada empat macam kabut. Di musim semi kabut itu disebut kabut rumput hijau atau cincow chiang. Di musim panas kabut itu disebut kabut bunga we e kuning atau wong we e chiang. Di musim gugur kabut itu disebut kabut padi baru atau sim hao o chiang. Di samping itu masih ada pula kabut-kabut beracun yang bernama kabut bunga tau atau tau hoa chiang, kabut bunga seruni atau kiok hoa chiang, kabut bunga kui atau kui hoa chiang serta nama-nama lain yang aneh. Pek si Tok Su masih ingin meneruskan kata-katanya, namun dengan cepat hian im Tok Su menarik ujung baju elo otoanya sembari berbisik, cepat lihat. Tampak si kakek gemuk itu sedang pentangkan mulutnya lebar dua, kabut beracun lima warna yang sedang mila yang dua di udara dengan cepat terhisap dan meluncur masuk ke dalam mulutnya semua, dengan tenang kakek gemuk itu menelan asap beracun tadi dan dinikmati dengan penuh kenikmatan. Tiga manusia beracun yang menyaksikan peristiwa itu jadi terbelalak dan berdiri melongot, pikir mereka. Kepandayan apakah ini? Tak tahan lagi di atas tiga lembar wajah mereka yang jelek terlintaslah rasa kagum dan salut. Tidak selang seperminum teh kemudian, si kakek gemuk itu sudah habis menghisap seluruh kabut beracun yang melayang di atas lembah itu ke dalam perutnya, menjumpai wajah tiga manusia beracun yang demikian mengenaskan, ia jadi geli dan tertawa terkekeh dua. Bersamaan dengan melebarnya mulut si kakek gemuk itu, serentetan cahaya emas mendadak meluncur keluar. Bagaikan anak panah terlepas dari busur, pohon serta tumbuhan yang ada dua tombak di hadapannya mendadak jadi layu, daun ranting berguguran kemudian matilah pohon tersebut. Apa yang barusan didemontrasikan benar dua merupakan suatu kepandayan yang tak pernah dijumpai selama hidup ketiga orang beracun ini, meski mereka pun ahli dalam ilmu pukulan beracun, namun tak ada yang mengira bahwa di kolong langit ada orang yang bisa melancarkan serangan mautnya lewat tiupan mulut. Tiga manusia beracun dari wilayah Biau jadi sangat kagum dan takluk benar-benar, mereka anggap si kakek gemuk ini sebagai malaikat yang baru turun dari nirwana. Bukan begitu saja, saking kagumnya ketiga orang itu, mereka sama-sama berlutut di atas tanah, menjalankan penghormatan besar dan mohon si kakek gemuk itu sudikiranya mewariskan kepandayan mahasaktinya kepada mereka. Mendengar permintaan ketiga orang itu, air muka si kakek gemuk itu mendadak berubah jadi serius. Katanya, Lohu adalah Chiang Bunjian keturunan ketiga dari perguruan Chiatok Bun, Pempo dulu orang-orang sebut aku sebagai Bantok Chi Ong atau Maharaja Laksa Racun. Karena tiap hari terjerumus dalam menyelidiki ilmu racun dan pukulan racun maka selama seratus tahun ini tak pernah munculkan diri kembali dalam dunia persilatan, menanti ilmu silat Bantok Kui Ti Ong yang Lohu latih telah mencapai puncak kesempurnaan, anak murid dari perguruan Chiang Tok Bun telah punah dan tiada jejaknya lagi. Beberapa waktu berselang aku baru berhasil temukan kembali jejak dari kalian tiga ekor binatang tolol, ternyata kepandaian maupun pengetahuanmu dalam hal ilmu beracun sangat cetek sekali, bukan saja amat cetek bahkan sama sekali tiada berarti, kalian tidak lebih cuma bikin malu nama besarku saja. HMM, mulai ini hari kalian harus berdiam di lembah selaksa kabut ini dan berlatih lebih giat, pelbagai ilmu beracun akan kewariskan kepada kalian. Tapi kalian harus perhatikan selama berlatih kepandaian kalian dilarang keluar dari mulut lembahku ini barang setengah langkah pun, apakah kalian sanggup melakukannya? Tiga manusia beracun dari wilayah Biau segera jatuhkan diri berlutut di atas tanah, sahutnya serentak. Anak murid keturunan ke-10 menjunjung tinggi semua titah yang diucapkan Chowesu, Tecu sekalian akan mentaati dengan setia. 0 0 0 D 0 0 Watt 0 0 0 Bab 13 Semenjak pertempuran di puncak Pekian G yang terletak di gunung Nenbusan dalam provinsi Kwichu untuk memperebutkan peta mustika dari kitab pusaka YOLeng Pitkip dalam sekejap metu 2 tahun telah lewat. Selama 2 tahun ini dunia persilatan benar 2 merasakan ketenangan yang luar biasa, meski ada terjadi bentrokan 2 kecil namun semuanya merupakan pertarungan tak berarti, sepanjang masa keheningan tak sekalipun muncul peristiwa hebat yang menggemparkan. Tentu saja selama beberapa waktu ini banyak jagoan dari kaum Lioklin yang bermunculan, tidak ketinggalan pula jago 2 muda dari kaum pendekar bermunculan di sana-sini bagaikan jamur di musim hujan. Antara golongan Hektu serta golongan Pektu sepanjang zaman memang selalu bermusuhan bagaikan air ketemu api, walaupun tak bisa dihindari pertarungan 2 yang menimbulkan bencana kematian, boleh dikata peristiwa tersebut bagaikan riak gelombang kecil di tengah samudera luas, tidak berharga untuk diungkap. Setahun kembali sudah lewat, perkumpulan imb yang kau yang terkenal akan kekuatan serta pengaruh besar pun tiada kabar beritanya, seakan 2 mereka punah tanpa sebab hilang lenyap dari muka bumi bagaikan uap di siang hari. Bukan begitu saja, bahkan para tokoh silat dari kalangan Hektu yang punya nama tersohor seperti, Tiang Pek Siang Hiong atau sepasang orang gagah dari gunung Tiang Pek San, Chin Nia Sucai atau 4 serigala dari bukit Chin Nia, Busan Sam Siu atau 3 manusia jelek dari gunung Busan, Hian Ong Chiatian atau 7 alet dari Telaga Hian Nao, Bin Lem Lyok Pa atau 6 raja ganas dari Hokian Selatan, Seik Pak Nao Hiong atau 5 manusia bengis dari gunung Lausan serta Cheng Hai Ang Ho atau Chu atau si pendeta berambut merah dari Cheng Hai pun tiada kabar beritanya, mereka semua hilang dari peredaran bulim. Masih hidupkah manusia-manusia ganas serta iblis-iblis bengis ini ataukah mereka sudah mati semua tak seorang pun yang tahu jelas? Atau mungkin mereka berkumpul di suatu tempat dan sedang mempersiapkan suatu rencana baru yang maha besar siapapun tak berani menduga? Ketenangan serta keheningan yang meliputi seluruh dunia persilatan membuat bulim J.Seng atau 2 rasul rimba persilatan ikut lenyap dari keramaian O.L.W. Enggero Hie atau 5 manusia aneh dari kolong langit pun bisa menggunakan waktu senggang ini untuk berpesiar. Menikmati pemandangan indah serta bersenang-senang minum arak, mencatur atau cuma kongkau-kongkau belaka. Dari pihak 9 partai besar, seperti Siaulim Pei, Butong Pei, Hoa San Pei, Kun Lun Pei, Gobi Ye Pei, Hong Tong Pei, Tian Chong Pei serta Heng San Pei sama dua mengawasi gerak-gerik anak muridnya dengan ketat. Mereka berusaha untuk menghindari pelbagai bentrokan dua yang tak berguna. Sedangkan dari partai Im San Pei, Kiong Le Pei, Pek Khao Pei, Tian Tai Pei, Hin An Pei, Tian Peik Pei karena kekurangan anggota serta manusia dua berbakat, menggunakan kesempatan ini mereka memupuk kader dua baru serta memperlihai jago dua mereka yang bisa diandalkan untuk menjaga keutuhan partai mereka masing dua. Makin tahun dunia persilatan berubah semakin hening semakin sunyi dari tahun sebelumnya, begitu hening, begitu sepi sehingga mendatangkan perasaan sumpek dan kesal di hati setiap orang. Pada mulanya si sastrawan berbaju biru H.O. Tian Heng masih tiada hentinya mengawasi gerak-gerik dari tokoh dua silat kalangan hitam, sejak para gembong iblis itu secara beruntun mengundurkan diri dari dunia persilatan dan hilang lenyap dari keramaian, ia pun dapat hidup dengan bahagia di rumah bersama kedua orang istrinya. Selama ini dari pihak Pui Hang walaupun belum melahirkan seorang putra pun, dari Tong Hong Bengko secara beruntun telah melahirkan sepasang anak kembar, dengan demikian ia pun telah memberikan bibit menyambung keturunan buat keluarga H.O. Pada waktu H.O. Tian Heng tinggal di luar kota Kehang di sana ia bangun sebuah perkampungan yang dinamakan perkampungan Painsan Chung letaknya tidak lebih dari satu li dari induk rumah keluarga Tong Hong. L.O. Hujian, Pui Oen Hoa amat menyayangi cucu luarnya, maka ia lantas utus Siauleng, Siaulan, Siaucui serta Siaugiyok empat orang dayang untuk pindah ke dalam perkampungan Painsan Chung, di mana mereka melayani nonanya dengan seksama. Semua orang dibikin repot oleh pempat orang bayi kembar tersebut, sedangkan keempat orang bayi kembar tadipun makin tumbuh makin menarik hati, membuat orang yang lihat jadi ketarik dan menyenangkannya. Keempat bocah itu semuanya lelaki, yang sulung diberi nama Inbun dan Inbu sedang yang kecil diberi nama Injian serta Ingieye. H.O. Tian Heng yang kini sudah jadi ayah jadi kegirangan luar biasa, sebentar ia meraba yang ini sebentar lagi membopong yang itu, sepanjang hari tersenyum simpul terus, watak sombong, dingin, kaku serta tinggi hati yang pernah diperlihatkan tiga tahun berselang kini sudah lenyap tak berbekas. Tian Leong Po Chuli Kiehwe serta istrinya si Burung Hang Hijau Tiosi sejak putri kesayangan mereka Li Wan Hiang bersama-sama dengan pendekar Cilik Gong Yew mengikuti sepasang rasul rimba persilatan berangkat ke lembah Leng Inkok untuk belajar silat, setiap hari mereka merasa kesepian, oleh karena itu setiap tahun mereka tentu mengunjungi perkampungan Pak In San Chung dan mertamu di sana sampai beberapa bulan lamanya. Si kakek Hun Chuihwe dari Gunung Bong San Yew Bu pun merasa kesepian, tapi ia pandai menghibur diri, sebagai seorang yang suka merantau, ia selalu berkelana ke sana kemari di samping untuk hilangkan segala kemurungan. Boleh dikata di antara jago dua lihai hanya dia seorang yang masih mengembara tiada putusnya dalam rimba persilatan. Suatu hari, ketika itu maghrib telah menjelang datang di tengah musim semi yang berhawa sejuk, Seng Surya telah bersembunyi di balik gunung, Senja telah menjelang datang. Ketua Kampung Perkampungan Pak In San Chung, Hotian Heng bersama dua Cian Liang Po Chu Li Kiai Huia yang kebetulan mertamu di sana sedang berjalan dua di tepi sungai yang letaknya di luar perkampungan. Air jernih mengalir dengan tenangnya rumput nan hijau tumbuh subur bagaikan permadani, bunga dua tumbuh semerbak menyiarkan bau harum, pepohonan membuat suasana bertambah rindang, menyambut sinar lembayung dari Seng Surya yang bersembunyi di balik bukit, pemandangan ketika itu benar dua indah dan mempesonakan. Li Kiai Huiai benar dua dibikin terpesona sampai ia berdiri termangu dua, atau secara tiba dua ia dikejutkan oleh sampokan ujung baju yang membelah angkasa, tampaklah Hao Tian Heng sedang berdiri di tepi sungai sambil pasang telinga memperhatikan sesuatu. Keponakan Tian Heng, apakah kau telah menemukan suatu peristiwa yang mencurigakan? Segera ia bertanya dengan nada tercengang. Hao Tian Heng mengangguk. Secara lapat dua boampuan mendengar ada seekor kuda sedang berlarian dari jalan raya berbelok menuju ke arah perkampungan kita dengan kecepatan laksana kilat, sahutnya. Aku rasa kehadiran orang ini tentu dengan membawa berita yang penting. Mendengar perkataan itu Tian Leong Poochu segera ikut pasang telinga untuk mendengar, sedikit pun tidak salah terdengarlah suara keliningan serta derap kaki kuda yang Santer secara lapat dua berkumandang datang kira dua lima li dari tempat ini. Hatinya jadi terperanjat. Pikirnya, tenaga luakang dari Tian Heng te benar-benar luar biasa, tak kusangka dalam waktu singkat ia berhasil mencapai kemajuan yang amat pesat. Agaknya berlatih ilmu silat yang paling penting adalah bakat yang paling baik, aku sudah banyak tahun berlatih giat, tapi sia dua belaka. Kepandaianku tak dapat mengungguli kemampuan pemuda ini. Sementara ia masih menghela nafas dalam hatinya suara keliningan tadi makin lama bergerak semakin dekat, dalam sekejap mata penunggang kuda itu sudah mulai nampak di depan mata. Ketika kedua orang itu menjumpai siapakah penunggang kuda tersebut, mereka sama dua perdengarkan jeritan kaget. Kiranya orang itu adalah seorang kakek tua berusia 60 tahunan, wajahnya persegi empat warna merah padam, jenggot pendek menghiasi janggutnya dan memakai baju warna abu-abu, di tangan kakek itu mencekal sebuah benda yang panjangnya kira-kira tiga depa. Benda itu bukan cambuk kulit melainkan sebuah pipa huncue yang panjang lagi berwarna hitam pekat. Tak usah dipandang untuk kedua kalinya, siapapun akan tahu bahwa orang itu bukan lain adalah si kakek huncue dari gunung bongsan, Yeubu adanya. Sepanjang hidup bongsan Yen Su paling gemar berkelana dengan jalan kaki, jarang sekali ia menunggang kuda, ini hari ia datang dengan terburu-buru bahkan membedal kudanya secepat itu, kalau bukan menjumpai peristiwa penting yang maha besar, tak bakalan ia berbuat demikian. Ayo cepat pulang, tak kuasa lagi kedua orang itu berseru hampir berbareng. Laksana anak panah terlepas dari busur, mereka enjotkan badan dan melayang ke arah perkampungan, menanti si kakek huncue dari gunung bongsan baru saja meloncat turun dari atas pelana, H.O.O. Tianheng serta Lik Yahwie telah tiba di depan perkampungan dan menyambut kedatangannya dengan hormat. Si kakek huncue dari gunung bongsan segera menyerahkan kuda itu ke tangan seorang pelayan, sebagai seorang tetamu yang sering datang berkunjung, ia pun tidak memakai segala peradatan. Begitu turun dari kuda langsung berjalan masuk ke dalam kampung dan menuju ke ruang tamu. Dalam pada itu ruang tamu terang-benderang bermandikan cahaya, ketika mereka bertiga melangkah masuk ke dalam, serem tetam suara teguran yang merdong menggema memecahkan kesunyian, kedua orang nyonya H.O.O. yaitu Pui Hang serta Tong Hong Bengko sambil menarik si burung hang hijau Tiosi telah muncul menyambut kedatangan mereka. Di antara sesama pendekar, tak pernah mereka bicarakan tentang segala tetek bengek kesopanan maupun adat istiadat. Begitu ambil tempat duduk H.O.O. Tian Heng si ketua kampung perkampungan Pak In San Chung segera menanyakan maksud kedatangan si orang tua itu. Ye U Lo O Chiam Pua, apa sebabnya kau datang kemari dengan tergesa dua macam di Ubersetan? Bong San Yen Su tidak langsung menjawab pertanyaan Tuan Rumah, bagaikan sepanjang perjalanan tak pernah menghisap Hun Chue-nya, saat ini ia hisap asap Hun Chue-nya. Tersebut dalam-dalam, bergumpal-gumpal asap putih segera menyebar memenuhi seluruh ruang tamu. Air muka si kakek Hun Chue dari gunung Bong San yang tegang membuat suasana dalam ruangan jadi sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun, beberapa saat kemudian barulah terdengar orang tua itu berkata. Malah petaka mulai melanda seluruh dunia persilatan, aku lihat Cui sekalian belum mendapat kabar berita dari tempat luaran, Aku lihat mulai sekarang kalian semua tak berakal bisa hidup tenteram lagi di rumah masing dua, ketenangan serta kebahagiaan sudah lewat, bibit bencana mulai menentang di hadapan kita. Ucapan ini bagaikan guntur membelah bumi di siang hari bolong, semua orang pada melengak dan berdiri menjubek. Ciam Poe, kenapa tidak kau utarakan sejelas duanya kabar berita ini seru Tong Hong Bengko dengan gagah, meski saat ini perempuan tersebut kembali hamil, namun kegagahannya sama sekali tidak berkurang. Akan kulihat kurcaci dan badut dari mana yang begitu bernyali berani terbitkan malah petaka. Si kakek Hun Chue dari gunung Bong San menghirup seteguk air teh yang dihidangkan pelayan, memandang ke arah Tong Hong Bengko yang dipengaruhi emosi dalam hati ia merasa geli. Tapi sebagai seorang angkatan tua tentu saja ia tak mau tertawa di hadapan perempuan itu. Kalau cuma beberapa kulcaci cilik serta badut dua gentong nasi, tentu saja aku tak perlu repot dua melakukan perjalanan ribuan li untuk datang kemari minta bantuan, katanya sambil tersenyum. Coba bayangkan saja, tempo dulu apakah looho jeri terhadap sepuluh manusia iblis dari kolong langit yang tersohor akan keganasan serta kelihayannya itu? Maksud dari ucapan tersebut jelas sekali, malah petaka yang timbul kali ini jauh lebih lihai dan berlipat dua ganda lebih mengerikan daripada malah petaka yang diterbitkan sepuluh manusia sesat tempo dulu. Si burung hang hijau tiosi kerutkan sepasang alisnya rapat dua, agaknya ia merasa tidak sabaran sebab si kakek huncue dari gunung bongsan ini bicara putar kayun belaka, sementara pokok persoalan sama sekali tidak disinggung dua. Toako cepat katakan sebenarnya apa yang telah terjadi serunya keras dua. Cian Leong Po Chuli Kiehwe segera melotot sekejap ke arah istrinya, agaknya ia menegur bininya tidak pantas kehilangan tata sopan di hadapan si kakek itu. Tentu saja si kakek huncue dari gunung bongsan dapat menyaksikan seluruh kejadian itu, tak terasa ia lantas tertawa terbahak dua. Haa haa, haa haa, hiya, teguran dari tehu sedikit pun tidak salah, makin tua aku memang bertambah pikun, tidak aku sampaikan kabar berita yang amat penting dan amat serius ini kepada kalian sebaliknya malah mengucapkan kata dua yang tidak berguna. Sinar matanya perlahan dua menyapu sekejap para jago yang berkumpul di dalam ruangan, air mukanya mendadak berubah amat keren dan serius setelah terbetuk dua terusnya. Sejak pertarungan di atas tebing pek yang gue, kawanan iblis makin lama makin berkurang, boleh dikata hampir selama tiga tahun ini, dunia persilatan benar dua diliputi. Keheningan, tenang dan damai, siapa tahu pada tujuh hari berselang, di Provinsi Selatan maupun Barat telah terjadi peristiwa pembunuhan berdarah yang sangat mengemparkan dunia persilatan. Para korban dari pembunuhan biadak itu kebanyakan merupakan pemuda-pemuda bulim yang punya pamer hebat serta pemimpin dua kaum patriot yang menjago suatu daerah tertentu. Ditinjau dari peristiwa tersebut, pembunuhan biadak ini pasti bukan terjadi karena kebetulan, menurut perkiraan loohu di balik peristiwa ini tentu sudah tersusun suatu rencana besar yang keji dan buas. Bahkan termasuk pula ambisi untuk merajai seluruh dunia persilatan, mendatangkan malapetaka serta bencana bagi umat bulim. Ye Ucian Pue, tahukah kau orang tua siapa-siapa saja yang menjadi korban dalam pembunuhan biadak itu selapuihang tiba-tiba. Menggunakan kesempatan itu si kakek Hun Chue dari gunung bongsan menghisap Hun Chue-nya, setelah menghembuskan segulung asap hitam terusnya. Korban-korban dalam pembunuhan biadak itu kebanyakan sudah dikenal oleh kalian semua, meski tidak kenal tentu pernah mendengar nama besar mereka, orang-orang itu adalah Syok Tiong Itliong atau sinaga sakti dari Su Chuhan Glen Kie. Tiga bersaudara in yang dijuluki Tianlem Sam Kiat atau tiga manusia perkasa dari Tianlem, Kang Soe Pekyo, si Cheng dari Anhui Barat, Cikiong Kiem Tan atau busur merah peluru emas Himliang Pek, Seng Chong Piau Tau perusahaan ekspedisi Chinwye Piau Kiyok dari Owim Selatan, Heng Senin Chiao Kou atau si penebang kayu dari gunung Heng San Diopak, Tio Geng Kou, serta Kang Lempuh Entu Onong atau si petani bongkok dari Kang See Selatan Tian Chim Cheng. Dalam satu malam yang sama bukan saja mereka menemui ajalnya dalam keadaan mengerikan, bahkan bini, anak sampai pelayam pun dibabat habis semua, tidak selembar jiwa pun dibiarkan hidup. Para Nghiong serta Bulim Chiam Pue ini rata-rata dikenal oleh jago-jago kita, mendengar berita duka itu mereka sama dua naik pitam air muka mereka berubah hebat, Napsu membunuh mulai meliputi seluruh wajah, agaknya timbul niat membalas dendam dalam hati orang dua itu. Si kakek Hun Chue dari gunung bongsan merandek sejenak. Ia ketuk-ketukan pipa Hun Chue-nya yang berwarna hitam pekat itu di atas lantai ruangan, kemudian ujarnya kembali dengan suara berat. Saat ini bayangan kaum iblis agaknya mulai bergeser ke sebelah utara, dua hari berselang gembong iblis itu sudah kelihatan bermunculan di perkampungan Kiokit Sancung dari Sian Heet Kiam Yau Kie yang ada di Lem Yang. Atas kejadian itu si nelayan dari sungai Goan Kang, Tong Sukiat telah mengadakan perundingan rahasia dengan Lo O'u, Ia bersependapat denganku, gembong dua iblis itu berani malang melintang tanpa pandang sebelah mata pun kepada kita semua, di belakang layar mereka pasti ada tulang punggung yang menunjang gerakan tersebut. Oleh karena itu ambil kesempatan ini kita harus mengundang beberapa orang tokoh lihai untuk membendung perbuatan mereka serta mencari tahu siapakah otak yang memimpin gerakan tersebut dari belakang layar, kita harus berusaha untuk membalaskan dendam sakit hati dari para korban pembunuhan biadab itu. Karena kejadian inilah mau tak mau Lo O'u harus melakukan perjalanan siang malam untuk datang kemari. Minta bantuan dari keponakan Tian Heng agar suka turun tangan membantu atasi kejadian ini. Dengan mata melotot dan alis melentik Pui Hang serta O'o Tian Heng segera menyetujui permintaan itu, mereka lantas titahkan pelayan untuk siapkan keledai jempolan Hek Jie serta kuda jempolan Leong Jie. Si burung hang hijau Tio Si melirik sekejap ke arah Tong Hong Beng Kou yang lagi bunting, tiba-dua ia berkata, Hiantit, tepatkah tindakanmu itu? Sekarang kawanan iblis sudah menyebar di seluruh penjuru tempat, Mereka bisa munculkan diri di kota Leong Yang, apakah tidak mungkin bisa muncul pula di kota Kui Hang ini untuk terbitkan keonaran menurut pendapatku yang bodoh? Lebih baik Pui Hang tetap tinggal di rumah saja menjaga keselamatan dari Tong Hong Beng Kou, sedangkan perjalanan menuju ke kota Leong Yang, kenapa tidak suruh suamiku menemani Tian Heng pergi ke sana? Aku rasa setelah perkampungan Kiyok L.T. Sancung libelai dan dijaga begini banyak tokoh dua sakti, keselamatannya tanggung bisa dijamin. Untung sekali si burung hang hijau mengusulkan pendapatnya, kalau tidak entah bagaimana jadinya dengan perkampungan Pah In Sancung. Para jago merasakan apa yang diucapkan Nyonya Li sangat beralasan sekali, maka diputuskan Pui Hang tetap tinggal di rumah sementara Li Kieh Wieseng Pou Chu dari benteng Tian Leong Pou menggantikan kedudukannya. Tian Heng lantas mempersilahkan si kakek Hun Chue dari Gunung Bong San menunggang kuda jempolan Hwe L.U Kieh untuk menggantikan kudanya yang sudah kecapaian. Sementara ia sendiri tetap menunggang keledai jempolannya, cambuk bergeletar di tengah malam yang sunyi, mengiringi ringkikan panjang dari Hak Chieh. 4. Kaki bergerak cepat dengan dipimpin dahulu oleh pemuda itu mereka segera berangkat ke Lamyang. Sementara itu Li Kieh Wieseng Pou Chu dari benteng Tian Leong Pou menunggang kedua O.I Piau-nya sendiri menyusul di belakang kuda Hwe L.U Kieh. Dalam sekejap mati mereka bertiga sudah lenyap dari pandangan mata. Suara derap kuda makin lama makin menjauh sehingga akhirnya tak kedengaran lagi, saat itulah di bawah sorotan sinar rembulan ketiga orang jago perempuan itu saling berpandangan sekejap lalu bergumam. Semoga selamat sepanjang jalan dan pulang dengan membawa apa yang diharapkan, sambil menggandeng tangan adiknya, dengan perasaan penuh perhatian Pui Hang berkata. Adikku sayang, udara malam di musim semi yang dingin ini tidak baik bagi kesehatanmu yang lagi bunting jabang bayi, mari kita segera masuk ke dalam dan beristirahat. Mengikuti di belakang kedua orang itu, si burung hang hijau Tiosi pun masuk ke dalam perkampungan Pak Insan Chung. Ia lantas memerintahkan para pelayan menutup pintu kampung, memperketat penjagaan dan mempersiapkan rando malam untuk menghadapi segala kemungkinan. Sekembalinya ke dalam kamar, baik si burung hang hijau Tiosi maupun Pui Hang merasa betapa beratnya tugas mereka untuk melindungi keselamatan perkampungan, pikirnya di dalam hati. Jangan sampai terjadi peristiwa apapun dalam perkampungan sementara suamiku pergi, kalau tidak. Di kemudian hari tentu akan ditertawakan olehnya betapa tidak mampunya aku. Hasil dari perundingan itu menetapkan si burung hang hijau Tiosi dengan membawa siau Leng, siaulan dua orang dayang meronda pada tengah malam pertama, sedangkan Pui Hang dengan membawa siau Cui serta siau Giyok meronda pada tengah malam berikutnya. Demikian, ketika tiba gilirannya untuk meronda, dengan kerahkan ilmu Ciep Cia Ta Inan Fee, Pui Hang mengelilingi perkampungan Pak Insan Chung tersebut untuk melakukan pengontrolan. Ketika itu Seng Rembulan memancarkan cahayanya ke seluruh jagad, pepohonan bergoyang meninggalkan bayangan, perkampungan Pak Insan Chung diliputi kesunyian yang luar biasa, sekonyong-konyong. Jeritan setan bergema dari empat penjuru disusul meloncat masuknya berpuluh-puluh sosok bayangan hitam dari luar perkampungan, gerakan mereka sebat dan gesit laksana burung ngelang, seketika itu juga Pui Hang terkurung rapat dua. Pendengaran Pui Hang sangat tajam, merasakan desiran angin rada berbeda dan aneh ya lantas sadar, malam itu telah hadir tokoh dua silat yang tak diundang mencari satroni dengan perkampungan mereka. Segera ia mendongak, tampaklah dua belas orang manusia berkerudung telah berdiri angker di hadapannya. Orang dua berkerudung itu memakai baju hitam di tangan mencekal sebilah pedang dan memancarkan dua rentetan cahaya mati yang tajam lagi dingin dari balik kain kerudung, tak seorang pun yang buka suara, semuanya bungkam dalam seribu bahasa, gerak-gerik kaku dan mengerikan persis seperti dua belas sosok sukma gentayangan. Pui Hang sebagai anak murid dari Kusian Sinpeo salah satu di antara sepasang rasul rimba persilatan, tentu saja tidak anggap sebelah mata pun terhadap manusia dua macam sukma gentayangan ini, diam dua ia kerahkan ilmu sakti Kuli Sin Kang atau Kura Dua mereka siap menghadapi segala kemungkinan, dengan tenang ia menanti serangan musuh, di samping itu sinar mati yang tajam lagi dingin pun ditarik kembali. Siapakah kalian dengan alasan apa kalian begitu lancang menyatroni perkampungan Pak In San Chung ayoh cepat utarakan maksud kedatangan kalian tegurnya dingin. Bagaikan kenapa penyakit bisu kedua belas orang manusia berkerudung itu tetap membungkam dalam seribu bahasa, setelah saling mengerling sekejap tiba dua senjata pedang di tangan mereka bergerak cepat, seret-seret serentetan dasiran angin tajam mengiringi bunga dua pedang yang menyilaukan mati menyerbu datang dari empat arah delapan penjuru, langsung menggencet Pui Hang yang ada di tengah kalangan habis duaan. Bukannya menjawab, orang berkerudung itu malah melancarkan serangan mematikan, Pui Hang jadi naik pitam, ia gusar bercampur mendongkol. Berhenti bentaknya nyaring. Bentakan itu membuat kedua belas orang manusia berkerudung itu merasakan hatinya tergetar keras, air muka dibalik kain kerudung pun berubah hebat, pikirnya. Tak nyana tenaga luakang yang dimiliki orang itu begitu dasyat, tak pernah kujumpai manusia sehebat ini. Tanpa pikir lagi mereka telah tarik kembali pedangnya sambil mundur ke tempat semula. HMMM kalian semua tak dapat mengutarakan apa alasannya mencari Satroni dengan perkampungan kami, tapi aku tahu kalian pasti punya hubungan yang ngerat sekali dengan pembunuhan dua biadab yang terjadi di Provinsi Selatan maupun Barat. Bukankah begitu jengek Pui Hang sinis, air mukanya kontan berubah jadi kaku, dan adem bagaikan es begitu tajam teguran tersebut, dua belas manusia berkerudung itu tetap membungkam dalam seribu bahasa. Sepasang mata Pui Hang amat tajam dan pandai melihat gelagat, dari bentrokan matu dengan orang-orang berkerudung itu, ia lantas tahu bahwa apa yang diduga semula sedikit pun tidak meleset. Tak tertahan ia lantas mendengar tertawa lantang. Tempo dulu sewaktu berada di puncak Pekian Gai, jago wanita ini pernah mengeluarkan jurus-jurus saktinya untuk mengobrak abrik kawanan iblis, kemudian gelak tertawa tiada hentinya, atas kelihayan tersebut orang Kangau lantas menjuluki dia sebagai Siau Binelo Osat atau si iblis wanita berwajah riang. Semula kedua belas orang manusia berkerudung ini tidak kenal siapakah Pui Hang, sebab setelah gadis ini menunjukkan kesaktiannya beberapa tahun berselang, ia lantas mengundurkan diri dan tidak berkelana kembali dalam rimba persilatan, tetapi setelah gelak tertawa nyaring bergema berulang kali, mereka mulai teringat akan si iblis wanita berwajah riang yang dilukiskan dengan memakai baju apa, bagaimana raut mukanya serta berapa usianya, mencocokkan kesemuanya itu ternyata tepat, hati mereka jadi sangat terperanjat, mereka terkesiap hebat. Tak kuasa lagi, kedua belas orang itu sama dua mundur tiga langkah ke belakang. Siau Binelo Osat Pui Hang tarik kembali gelak tertawanya, sepasang mati segera melotot bulat, hardiknya. Aku rasa sekarang kalian tentu bisa menduga bukan siapakah aku, asalkan kalian suka mengaku siapakah dalang dari pembunuhan biadab ini, akan kuampuni selembar jiwa kalian semua, kecuali meninggalkan telinga sebelah kiri sebagai peringatan. Walaupun Pui Hang bertindak cukup bijaksana, namun kedua belas orang manusia berkerudung ini pun merasa serba susah, sebab maju celaka mundur pun bakal celaka pula, taruh kata mereka lari dari hadapan musuh tangguh ini, sekembalinya ke markas peraturan perkumpulan telah siap menerima tubuh mereka, bahkan kemungkinan sebelum binasa mereka akan merasakan dahulu bagaimana tersiksanya terbakar oleh api belerang. Karena sadar bukan tandingan, mereka segera bersuit nyaring, suitan itu menandakan keadaan yang terdesak dan mohon bantuan. Begitu nyaring suitan tadi, di tengah malam buta yang sunyi suara mengalun hingga mencapai puluhan li jauhnya. Sebenarnya Siau Binelo Osat Pui Hang tidak ingin mengejutkan anggota perkampungan lainnya, kini dengan menggemanya suara suitan nyaring tersebut, semua orang jadi terjaga dari tidurnya, genta bahaya yang berada dalam perkampungan segera dibunyikan bertalu dua suasana ramai dan hiruk pikuk. Bayangan manusia berkelebat silih berganti, cahaya lampu menerangi seluruh jagat, si burung hang hijau Tio Osi dengan mencekal pedang berlarian datang di susul Siau. Leng Siaulan, Siau Gui serta Siau Giok yang melindungi keselamatan Tong Hong Bengko. Menyaksikan semua orang telah bermunculan, Pui Hang kerutkan sepasang alisnya, air muka menunjukkan masgul dan murung, tapi dengan cepat ia bisa menguasai keadaan, aturnya. Ciam Pue, harap Kasuka membawa Siauling, Siaulan dua orang dayang melindungi keselamatan anggota perkampungan serta isi kampung, sedangkan adik Ko bersama dua Siau Cui serta Siau Giok pergilah melindungi anak dua kita, peduli bagaimanapun keadaannya kalian jangan sekali dua keluar dari rumah dan tak usah pula kuatirkan keselamatanku, ingatlah baik dua. Ingatlah baik dua. Sementara mereka masih bicara, kurang lebih 20 li jauhnya dari perkampungan menggema datang pula suara suitan yang tak kalah nyaringnya, gadis itu segera sadar peluang baik dengan cepat akan hilang, kalau ia tidak bereskan dahulu ke 12 orang manusia berkerudung ini mungkin posisi akan tidak menguntungkan dirinya. Apalagi gembong dua iblis yang berada di belakang memiliki kepandaian silat jauh lebih lihai, ia tak dapat sangsi lagi, sedikit berayal dalam melakukan tindakan berarti ancaman malapetaka buat diri sendiri. Berpikir demikian, ia lantas gertak gigi, bentaknya nyaring, lihat serangan.